Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dorong pelaksanaan pemilu harus berjalan dengan prinsip langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi juga perlu dibangun kondusivitas di Jambi, sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati Nuradinya. Hal tersebut disampaikan Edi Purwanto saat menghadiri apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai 2024 di halaman Polresta Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai 2024 di halaman Polresta Jambi, Sabtu 11 November 2023. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Polrus di Hartono, dan hadir dan Rem 042 Gabu, Brigjen TNI, Supriyono. Kegiatan ini turut hadir PJ Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, para tokoh, partai politik, ormas, relawan Capres-Cawapres, sayap parpol, dan kemahasiswaan. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, sekaligus Ketua DPD-PDI Perjuangan, mengapresiasi kegiatan deklarasi pemilu damai ini. Edi Purwanto sangat mengapresiasi dan mendorong bagaimana spirit bersama untuk pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan prinsip-prinsip aturan yang ada. Di sisi lain, pelaksanaan pemilu ini juga diharapkan terlaksana dengan kondusif. Lebih lanjut, disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa diharapkan dengan pelaksanaan pemilu yang sesuai pada prinsip yang ada, sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati noraninya. Sementara itu, Edi Purwanto menyebut bahwa Jambi dipetakan sebagai daerah yang cukup kondusif dalam pelaksanaan pemilu. Maka dengan kondisi yang ada saat ini, diharapkan seluruh masyarakat Provinsi Jambi khususnya untuk bersama-sama menjaga kondusifitas yang ada. Jambi, tempat yang saya kondusif, mari bersama-sama kita gagal, memilih kita dengan kondusif, dengan ide gagasan, dengan kampanye-kampanye yang mengedukasi rakyat untuk menjadikan sebagai cinta kepada negara. Selamat lancara ini, sukses kepada Pak Kapurda, pada DREP, Edi Purwanto, mari bersama-sama kita sinergi membangun ini. Pada kesempatan ini, turut dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai bersama dengan seluruh pihak. Hal ini sebagai komitmen bersama untuk melaksanakan dan mengawal pemilu damai di Provinsi Jambi. Rian Jenjen, JAK TV, melaporkan